Akibat kebakaran hebat yang melanda hutan Gunung Tampompas selama 3 hari terhitung sejak Senin hingga Rabu sore dan di 06-10 Semedang, Lieutenant Kolonel Arhanud Novianto Firmansyah berlakukan tanggap darurat bencana selama kurun waktu yang diperlukan. Pertimbangan-pertimbangan yang ada di wilayah atau di daerah. Dan di 06-10 Semedang menurunkan 130 pasukannya untuk membantu menangani pemadaman api yang sudah meluas hingga mencapai 47 hektare. Sementara itu, Bupati Sumedang yang hadir pada gelaran apel dalurat bencana sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan meminta pihak BNPB untuk membantu mematikan api dengan meminta kepada pemerintah pusat agar dapat menurunkan waterbombing untuk memadamkan api. Waterbombing tersebut diminta Bupati melalui pertimbangan apabila jangkauan titik api tidak dapat didekati oleh petugas gabungan di lapangan. Untuk personil sendiri yang baru tadi saya ambil akal untuk penanganan petugas gabungan ini kurang lebih ada 135 personil baik dari TRI, TORI, kemudian masyarakat dari petugas gabungan ini dari TORMAS juga sudah bertabung untuk sama-sama nanti kita bekerjasama untuk menangani petugas gabungan ini. Untuk malam hari kita antisipasi api yang sudah merambah di atas di pegunungan itu turun sehingga kemarin sore sudah kita lakukan penyekatan dengan kita membuat lapang terbuka di Cangkuli sehingga untuk menghilangkan ranting-ranting ataupun daun-daun kering sehingga bisa menutup jalannya api. Kita sedang mengupayakan untuk menjadikan status ini TORMAS yang harus dendang secara cepat oleh Bapak Berita termasuk pada kompetan wisat, kami sudah melaporkannya dan mohon untuk adanya mempaya mengatasi kebakaran dengan water dumping dan kompetan. Ini sudah kami ajukan ke PNPP, pertama adalah pengkajian tentang status TORMAS yang dibuat dalam proposal pengkajian untuk penanganan dengan water dumping dan dari pusat akan meninjau dulu mengecek apakah sudah masuk kategori tanggap darurat atau tidak, apakah sudah masuk kategori yang harus diatasi dengan water dumping. Seperti diketahui sebelumnya kebakaran hutan Gunung Tampomas awalnya hanya terbakar di beberapa titik namun sampai saat ini kebakaran hutan Tampomas meluas hingga sekitar 47 hektare dan dikhawatirkan akan lebih luas dikarenakan masih adanya titik api baru yang bermunculan. Diki Guntara, Bandung TV